Assalamualaikum semua, welcome back to my youtube channel bersama saya Nini Wijayanti Teman-teman, dalam video kali ini saya ingin share resep sose solo secara detail yaitu resep kulit dan resep abon ayam Jadi durasi video agak lumayan panjang ya So jangan di skip, tonton sampai selesai agar tidak gagal paham Kebetulan hari ini saya mendapatkan orderan sose solo mini, lemper mini dan onde-onde mini Untuk resep onde dan lemper sudah ada di video saya sebelumnya, nanti saya share linknya di kolom deskripsi ya Resep pertama membuat abon ayam, bahan yang dibutuhkan 1 kg ayam, filet dada tanpa kulit 2 buah santan instan ukuran 65 ml Bumbu-bumbu yang dihaluskan terdiri dari 80 gr bawang merah 30 gr bawang putih 2 batang serai 3 lembar daun salam 1 ruas jahe Setengah bungkus ladaku 1 sendok makan ketumbar 5 biji kemiri Sebelumnya disangre dulu Garam dan kaldu jamur secukupnya 5 lembar daun jeruk 4 sendok makan gula pasir Air secukupnya Kita sangre dulu kemirinya Masukkan ke dalam chopper atau blender Kemiri Bawang merah Bawang putih Garam dan kaldu jamur Tambahkan sedikit air Teman-teman bisa juga untuk menguletnya Selain di blender ya Nah ini kita haluskan Kemudian kita tumis Tambahkan minyak secukupnya Tumis bumbu halus Tambahkan serai Daun salam Daun jeruk Masukkan juga jahe Aduk-aduk Sampai wangi Kemudian Tambahkan lada Sebanyak kurang lebih setengah bungkus ya Berikutnya Tambahkan juga Ketumbar kurang lebih 1 sendok makan Kemudian Masukkan santan instan Aduk-aduk Hingga mendidih Setelah mendidih Masukkan ayam yang sudah dihaluskan Aduk sampai tercampur rata Kemudian Tambahkan gula pasir Terus diaduk-aduk Hingga mengering Gunakan api sedang Dan jangan ditinggal-tinggal Jangan lupa Terus mengaduk Agar bumbu dan ayam Tidak menempel pada dasar wajan Nah Ini Abun ayam Sudah kelihatan kering Tandanya Kalau di sendok Bisa ambiar Nah Seperti ini Abun ayam Sudah matang Angkat Dan sisihkan Berikutnya Resep kulit Sose Solo Bahan-bahannya Sebagai berikut 250 gram Tepung terigu 2 putir telur 1 sendok teh garam Dan air 650 ml Caranya Pecahkan telur Satu persatu Tambahkan garam Aduk-aduk Kemudian Tambahkan air Aduk kembali Berikutnya Masukkan tepung terigu Aduk-aduk kembali Masukkan tepung terigu Masukkan air Sedikit demi sedikit Aduk sampai Menghasilkan adonan Yang halus sempurna Atau teman-teman Bisa juga Menyaring adonan Lakukan hingga air Habis Seperti ini Adonan sudah halus sempurna Siap untuk diceta Resep kulit sosis Sosis ini Menghasilkan kulit yang lentur Dan tidak mudah Sobek Ya teman-teman Satu resep Menghasilkan 45 lembar Ukuran mini Karena orderan ini Untuk besok pagi Maka saya membuat kulit sosis Pada malam hari Usaha ibu rumah tangga Seperti ini Alhamdulillah Menghasilkan keuntungan Yang bisa menambah Penghasilan keluarga Teman-teman Keesokan harinya Pagi-pagi sekali Sudah siap Kulit sosis solo Yang saya buat semalam Dan abon ayam Dan disini Ketan juga sudah matang Untuk lempernya Onde-onde juga sudah digoreng Tinggal dibungkus plastik Dan ini kulit sosis solo Sebagian sudah saya bungkus Dan ini abonnya juga Kita siapkan telurnya Untuk menggoreng sosis solo Ini kita gulung dulu Sosis solonya Dengan cara seperti ini Ya teman-teman Kita isi pada kulit Kemudian kita gulung Seperti ini ya teman-teman Ya Ini kebetulan sosis solonya Mini Seperti Keinginan pembelinya Nah lakukan Hingga semua selesai Dan ini alhamdulillah Lempernya sudah terbungkus daun Tinggal dilapisi Bungkus plastik hijau Sosis solo tinggal digoreng Dan onde tinggal dibungkus plastik Kocok telur Kocok telur Ini persiapan untuk menggoreng sosis solo Ya teman-teman Kemudian masukkan sosis solo Sosis solo siap untuk digoreng Goreng sosis solo Hingga kecoklatan Lakukan hingga semua habis Teman-teman Jangan lupa dukung terus channel ini Dengan memberi like Comment Share Dan subscribe Channel youtube Nini Wijayanti Tekan tombol lonceng Agar tidak ketinggalan Video terbaru dari saya Tinggalkan jejak Di kolom komentar Agar saya bisa Berkunjung ke channel Teman-teman Tapi mohon bersabar ya Agar subscriber permanen Tidak kena spam Nah ini Sosis solo Sudah kecoklatan Atau golden brown Siap untuk diangkat Kiriskan Dan dinginkan Saya lanjutkan Ke penggorengan berikutnya Lakukan hingga Semua sosis solo Tergoreng habis Bisa dilihat ya teman-teman Sosis solonya Kelihatan cantik-cantik ya Kecoklatan Dan kulitnya Tidak ada yang pecah Nah seperti ini hasilnya Sosis solo Yang sedang ditiriskan Dan menunggu dingin Dan taraaa Alhamdulillah Semua selesai Tepat waktu Onde-onde Sosis solo Dan lemper Sudah selesai Tinggal membungkus Onde-onde Dan sosis solo Dan ini Sudah terbungkus semua Alhamdulillah Kue tradisional Tidak lekang oleh waktu Kue-kue seperti ini Biasanya disajikan Sebagai hidangan Acara-acara tertentu Alhamdulillah teman-teman Selesai orderan Kali ini Semoga video ini Bisa menginspirasi Ibu rumah tangga Atau remaja putri Dalam berusaha Mencari rezeki Dari dapur Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba Kurang lebihnya Mohon dimaafkan Jika ada pertanyaan Di kolom komentar ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Daaah Tunggu video saya selanjutnya ya